Kamu hobi traveling? Kalau iya, coba simak peraturan, aneh, dari lima negara ini deh. Kalau kebetulan kamu berkunjung ke negara tersebut, jangan lakukan hal-hal ini ya daripada kamu malah dianggap orang aneh di sana. Tiongkok Kalau kamu menjalin LDR sama pacar kamu di Tiongkok, jangan memberi dia bunga saat kalian bertemu. Karena di Tiongkok, pemberian bunga diasosiasikan sebagai kematian. Jadi, intinya kalau kamu kasih bunga kepada orang Tiongkok, itu berarti kamu nyumpahin dia buat cepat mati. Jadi lebih baik kamu kasih coklat ke pacar kamu ya. Jepang Jepang merupakan salah satu negara yang dikenal dengan sopan santun dan etika yang sangat baik. Kalau kamu ke Jepang, jangan sampai salah etika. Salah satu hal yang sering jadi kesalahan adalah cara makan. Ada beberapa yang harusnya tidak kamu lakukan pas makan. Pertama, makan sushi langsung sekali suap. Jangan digigit. Sushi yang digigit itu menandakan bahwa kamu melecehkan cefnya dan bisa jadi kamu ditegur. Jerman Sebagai negara yang terkenal dengan orang-orang yang keras, Jerman juga memiliki tata krama yang sangat ketat. Bila kamu berbicara dengan orang Jerman, jangan mencoba menyembunyikan tanganmu. Menyembunyikan tangan dianggap tidak menghargai lawan bicara dan membuatnya sakit hati. Saat kamu makan bersama orang Jerman, jangan meletakkan tanganmu di pangkuanmu. Letakkan tanganmu di meja, biar ia bisa memegang tanganmu dengan penuh cinta. Eh Belanda Di Indonesia, mungkin biasa banget ya melihat orang jalan di jalur sepeda atau motor di trotoar. Tapi, jangan sampai kamu terapkan ini di Belanda. Bila kamu jalan kaki di jalur sepeda di Belanda, bisa-bisa kamu langsung didamprat. Maka dari itu, jalanlah di tempat yang seharusnya. Korea Selatan Kalau di Indonesia, mungkin kamu sudah biasa melihat orang saling bertegur sapa di transportasi umum. Namun, hal ini gak akan kamu temui di Korea. Berbicara dengan volume keras di transportasi umum dianggap kejam dan mengganggu kenyamanan pengguna lainnya. Jadi kalau kamu berlibur ke Korea dan ingin ngobrol dengan temanmu, mending lewat WhatsApp saja ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu yang ingin berlibur. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Bye. 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 Terima kasih.